Hiya, kita sekarang lagi nyampe di Sri Lanka Ini hotel kita Tapi tadi kita nyampe itu sekitar jam 7 Terus belum ada yang check out Terus gue asli udah tepar banget, jet lag parah Akhirnya ada yang check out juga jam 9 Jadi tadi kita sarapan Di depan hotel ada Burger King Oh my god, terus mereka ngasih kayak voucher kupon gitu Gila ini dosa banget tiap hari bisa makan Burger King Ini voucher kuponnya Bahan udah Sekarang kita mau makan siang dulu Mau nyobain kepiting Kepiting tuh makanan kesukaan gue Gue suka banget makan seafood Nama kepiting restorannya apa sayang? Yes, let's stop talking about it and go eat it Nama restorannya apa? It's called the Ministry of Crab The Ministry of Crab Kita lagi di Bajai A.K.E. Tuk Tuk Kita mau makan siang dulu Ben Ben, kangen Bajai gak? Ben, what do you think about this place? Still just taking it one day at a time Still don't know what I'm trying to find Really I don't mind Cause I'll be fine Yeah, I'll be fine Yeah No longer fokus on yesterday And I don't care The rest will say Whatever they want Gue baru selesai makan Crabnya Kepitingnya Kepitingnya tuh fresh banget Terus Brownnya Udangnya juga tuh Fresh banget Jadi kalo pas di mulut tuh kayak Kers gitu Terus Udah gitu Sausnya tuh Itu katanya sih Soy sauce Dicampur sama Olive oil Tapi menurut gue Itu kayaknya ada Garlicky-nya Jadi garlic sama olive oil Jadi kalo dicocolin sama Roti Gue tadinya awalnya tuh kayak Gak yakin Roti sama olive oil Sama kayak soy-soys Tapi Pas di mulut Hmm Men Itu enak Banget Asli sumpah Enak banget Brownnya segar banget Sausnya Oh Tapi kalo krepnya Krepnya tuh emang segar Cuman Sausnya itu kalo menurut gue Lebih enak Saus black peppernya Yang ada di Indonesia Tapi Restoran ini Gue acungin Dua jempol gue Ini enak banget Gak heran kalo Restoran ini tuh Termasuk 43 Restoran terbaik Se-Asia Dan restoran ini Terkenal banget Walaupun harganya Sedikit lumayan mahal Tadi Krepnya itu Harganya Sekitar 300 ribu Dan itu yang paling kecil Dan ternyata Hasilnya tuh gede banget Kali kalo di Indonesia tuh Kayak pink Krep gitu deh Ehm Ya Sekarang kita kenyang banget Hmm Mungkin abis ini Kita bakal kayak Jalan-jalan Terus Kayak Apa ya Menikmati Duduk-duduk cantik di luar Tanpa harus pake winter jacket Tanpa harus pake Sarung tangan Tanpa harus pake topi Tanpa harus pake shawl Lo tau gak sih Iklim tropis tuh ya Emang iklim yang paling Enak banget Kayak buat Santai-santai Kita lagi ada di pesisir pantainya Di Sri Lanka Tapi gue gak tau ini namanya apa Jadi Banyak banget orang disini Ada yang lagi main Layang-layang Ada Yang kayak Kumpul keluarga Hai sekarang gue lagi ada di Odell Odell itu kayak Mallnya di Colombo Di Sri Lanka Gue sendirian disini Karena si Ben gak suka banget Yang namanya shopping It's okay So dia lagi ke Museum Museum di deket sini So it's a win-win solution By the way Gue belanja Ben ke Museum Bet-better on We'll be better on Still not sure about what I'll be Still can't believe everything I see If I'm gonna stay down When it's up to me It's up to me Yeah Living in a world Overcome with greed Tadi gue barusan abis jalan ke Odell Market Ah gak salah Odell Department Store Mungkin namanya Soalnya banyak banget Toko-tokonya Terus sekarang Kita mau ngasoh dulu Mau minum cantik dulu Di sini Kebetulan lagi ada promo Buy one get one So why not? Oh iya Gue mau cerita sebentar Tadi pas lagi di Tuk 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 ternyata Di sini sama Di Thailand tuh Hampir sama Mereka tuh kayak Suka Apa ya Kayak Ngeboongin Penumpangnya Jadi mesti hati-hiti banget Kalau kalian mau datang ke Sri Lanka Mereka bakal Nawarin ke toko-toko Kayak toko-toko berlian Toko-toko emas Toko-toko jawa lari gitu Terus nanti Lo pasti bakal dipaksa Buat beli Segala Jawa larinya itu Dan mereka pasti dapat Komisi dari toko jawa larinya itu Persis banget Kayak yang gue alamin Sekitar 7 atau 8 tahun lalu Pertama kali Datang ke Bangkok Lagi tuh belum ada yang namanya MRT Belum ada Yang namanya kereta Bawah tanah juga belum ada Jadi semua Turis itu naiknya Kalau gak taksi ya tuk-tuk Dan kalau tuk-tuk di Bangkok Sama disini sama aja Mereka suka Apa ya Suka kayak Nipu penumpangnya So be careful with that Ah Ya Sekarang gue aus banget Pengen minum Kita lagi mau makan malam Nama restorannya itu The Lagun Jadi Ini tuh udah direkomendasiin Sama TripAd Spicer Disini tuh makan Lobster murah banget Sekitar 1450 rupiah Yaitu 150 ribu Buat Satu orang Makanannya tuh kayak Dia bikin clatter Ada udang Ada muscle Ada banyak bacem Terus tau gak Di tempat ini ternyata Lagi fully booked Padahal Kalau kalian lihat Disini masih banyak yang empty Tapi udah di reserve gitu Jadi Kayaknya emang ini restoran Harus dicobain banget Seger banget asli Sumpah enak banget Restoran ini recommended banget Dan Lo tau kan Kalau di Kazakhstan tuh Gak ada yang jual seafood Jadi Kayaknya setiap hari Gue bakal makan seafood Hari ini adek gue Bakal nyusul Dari Jakarta Ke Kolombo Dia bakal nyampe Jam 10 malam nanti Dan gue excited banget ketemu dia Gue kangen banget sama dia Karena Kita tuh Empat bersaudara Kita deket banget Gue sama adek gue Angel Itu juga deket banget Dan Gak sabar banget Pengen unyel mukanya Pengen Ngegangguin adek gue lagi Dan Ya It's gonna be a great holiday For us Gue barusan dari Stasiun kereta api Karena mau Mesem tiket Buat besok Tapi ternyata Gak bisa pesen sekarang Buat tiket yang besok Jadi Besok Gue mau ke Bentota Kita langsung Bawa Backpacknya Gak perlu Beli dari sekarang Dan Ini gue lagi Di Sri Lanka Restoran Nama restorannya Kolombo Cafe Jadi ini tuh Kayak buffet gitu All he can eat Harganya Rp750 Sekitar Rp75.000 Makanannya Makanan Sri Lanka Ini sayur-sayurnya Gue belum pernah Makan Sebelumnya Jadi gue pengen tau sih Rasanya kayak apa Yang gue pesen ini Ikan Kayaknya sih ikan kari Terus ada Kayak pangsit gorengnya Ikan tunanya tuh pedesnya Mantep banget Terus kayak Rasa gulai gitu Enak Surprise Gue gak tau Ini namanya apa Ini tuh kayak Bentukannya kayak jabung Dipedesin Terus gue nyesel Makannya Tadi ngambilnya gak banyak Karena ternyata enak Terus yang ini Gue juga gak tau apa Ini sayur Apa ya Enak Dan yang ini Gue juga gak tau Namanya apa Enggak bias aja sih Tapi Yang kuning sama yang Ijo ini Sih gue suka Gue udah nunggu Di tempat yang Seharusnya dia ada Oh sorry Tapi dia belum dateng juga Ternyata adik gue Baru ngubungin Dia masih ngantri Imigrasi Jadi gue gak terlalu Telat lah ya Want to change your demeanor Looking like John Cena A girl that is fast With a ass like Trina Do exactly what you need to do But you can't have your cake You need it too And I swear Hi My sister's here Finally Kita lagi ada di taksi Mau ke Kereta api Stasiun kereta api Tapi tiba-tiba Supirnya bilang Mau kemana Kita bilang mau ke Bentota Yaudah naik ini aja Bayar 3.500 rupiah 350 ribu Terus Kita mikir lagi Kenapa gak naik taksi aja Soalnya kalau naik kereta Bertiga itu Sekitar 250 ribu rupiah Bertiga Terus Kayak tinggal 100 ribu lagi Yaudah lah ya Daripada Iya daripada kita naik kereta Dua jam Ya sama sih Dua jam juga Maksudnya Kan naik turun Terus belum lagi Bayar taksi lagi Nanti buat ke Hotelnya Lu ngapain sih Ngikutin gue mulu Yaudah akhirnya Kita nak ikutin Ngapain aku ikutin Kakak terus ya Ya udah Sekarang kita Mau ke Bentotanya Naik taksi aja Kita masih berjalanan Mau di Bentitof Sekarang healthy Kasih ya Compe Udah ini masih di jalan Dan lama banget Sampai nanti Sampai di Bentitof Bye Kita baru nyampe hotelnya Tadi perjalanan dua jam Gue tidur Hotelnya bagus banget Ya lumayan lah Buat kita bertiga Dan ini gue lagi Ada di depan balkonnya Pemandangannya langsung Itu kolam berenang Terus Kayak Hutan belantara Alah Apa sih gue ngomong Kita liat ya Kamarnya Ini Aduh sayang Awas Sebentar pantat nih Ini kamarnya Ada kelambunya Terus karena kita bertiga Ini Tempat tidurnya buat Angel Kamar mandi It's okay It's nice Dan yang paling penting Di kamar mandi itu Adalah Bum gun Karena di Kazakhstan Gak ada bum gun Penting Welcome to Bentota Beach Kita baru sampe di Bentota Pantai Bentota Jadi kata orang lokal disini Hari ini tuh Ada full moon Jadi semua bar Restoran Mereka tutup Cuman Available Buat rumah aja Tapi sekarang kita lagi Duduk di pantai Lagi mau menikmati Kelapa muda Di Kazakhstan Di Kazakhstan gak ada kelapa muda Morning Selamat pagi Dari Bentota Hari ini hari natal Kita mungkin nanti mau Christmas lunch Tapi sekarang kita baru bangun Mau sarapan dulu Abis itu gue mengedit video Sebentar Mau makan lagi? Enggak mau Gantian gak kakak? Enggak Gantian sini Ini kayak martisa kan? Ini kayak martisa kan? Asem kan? Asem banget Kayak ketek lo Kita baru nyampe di Gael Gael ya dek? Gael Terus katanya di deket sini tuh Ada pantai Old Town Di Old Town Beach Jadi Oh no 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 Namanya bukan Old Town Ternyata Old Town Ada beachnya Oh namanya golf Ternyata Lupa Pokoknya nanti kita katanya sih Tinggal turun ke bawah Terus belok kiri Belok kanan 15 menit Nyampe Di Pantainya Pantainya Ini sekarang video Video gaya kakak Gue udah gak jelas gitu Lo gak apa yang mau ngomong Lo pikir ini Snapchat Mau foto Yaudah Foto Foto tuh video nih Video Chat Hai Sekarang kita Kita lagi mau on the way Ke Marissa Sekarang Kita lagi ada di Gael Gael itu Lebih apa ya Tempatnya lebih kayak Kota tua gitu Terus kalo Marissa itu Ngapain loh Kalo Marissa itu Lebih kayak pantai Disini sih ada tempat Beberapa buat kayak belanja Aduh Tapi Lo diem Tapi Tempatnya Gak begitu bagus Jadi gue gak belanja Apa-apaan Dan sampe sekarang Gue belum nemu Tempat buat Belanja makeup Ya Penasaran sih Makeupnya Orang Sri Lanka tuh Kayak apa Tapi Kenapa sampe sekarang Gue belum nemu juga Well Oke Dua jam lagi Kita bakal sampe Di Marissa Kita mau makan ini Apa itu? Kayak udang Ini gede banget Dia ada yang masih gede-gede lagi nih Ini nih Ini Ya Ini juga Gede banget Oke Ini keskankah Rahel Kayaknya Jangan kak Ah Bunyat Oke I iko Good morning, kita lagi mau breakfast dulu di pantai Gue pesen toast and jam sama teh Kita mau order dulu ya Di sini kayaknya ombaknya tuh buat surfing gitu Karena ombaknya lumayan jeder Dan gue suka pesisirnya tuh lumayan gede Jadi bisa buat kayak santai-santai kayak di pantai Oh anjir, ini gede banget Sekarang kita mau ke kayak ada puncak sedikit di atas sana Jalan kaki sekitar 5 menitan, 10 menit deng Buat kesana dan kita bisa ngeliat kayak dari atas gitu Pemandangan Mirissa Big Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali Ia can hear Terima kasih telah menonton! Hai, jadi hari ini hari terakhir kita di Sri Lanka, kita mau ngobrol-ngobrol sebentar aja pendapat gue, Angel adik gue, juga suami gue Ben, tentang Sri Lanka. Jadi, apa yang kalian pikirkan tentang Sri Lanka? Kalian pertama, Angel. Oke, Sri Lanka ya kota yang bagus. Negara deh. Oh, negara. Iya, maksud gue Sri Lanka ya. Sri Lanka negara yang bagus. Terus orang-orangnya cukup friendly, terus yang paling aku suka apa ya? Kepiting! Kepiting sih. Kepitingnya enak banget. Parah dan murah banget. Murah banget dan enak banget. Iya, jadi kalau kepitingnya sama kepiting di Indonesia itu, kalau kepiting Indonesia ibaratnya lebih kurus ya. Kalau di, di, gue mau ngomongin, Zabstan. Kalau di Sri Lanka tuh kepitingnya kayaknya montak-montak, terus rasa dagingnya tuh lebih manis. Jadi, ya. Ya, no, gue setuju, makanan itu sangat bagus. Makanan itu sangat bagus. Kari itu bagus. Kari itu bagus. Kaya sama dengan makanan Indonesia, sebenarnya. Tapi dengan makanan Indonesia, itu bagus. Jadi, lihat aja. Makanan itu bagus. Ya, yang gak lo suka dari Sri Lanka itu apa? Hmm, driver. Driver is crazy. Parah sih. Pokoknya, abang-abang metromini, kopaja, tupir-tup. Sepir-sepir. Enggak, supir-sepir angkot batak-batak kayak di Jakarta tuh kalah semuanya sama abang-abang tuk-tuk dan driver-driver di Sri Lanka. Mereka gak suka teriak-teriak atau mereka gak suka klakson. Tapi mereka tuh bawahnya tuh mereka pikir mereka tuh fin diesel yang kayak bisa selingkak, 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 selingkak. Dan semakin kita ketakutan, dia akan bawa kita semakin parah. Tapi kalau kita diem aja, tahan aja takutnya dia bakal biasa aja sih. Cuma kalau di tol, mereka tuh gak terlalu. Iya, kalau di tol, mereka bawa bela justru kayak biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya di gang senggol, di gang yang sempit, mereka... Tanjing, makanya mau tabrakan dari ibu-ibu, dia juga kayak gak peduli. Slight driving in Kalimalang. Mereka tinggal di Kalimalang ya, mas? I did, yeah. Oh, but I mean you have a story you want to tell about the driver. Yeah, he's crazy. That's about all I need to say, he's nuts. Like Angel said, he need to run over an old woman and a dog. Yeah, it is. It's pretty crazy. Yeah, madness roads in Sri Lanka. But the food's good, so swings around about something. Yeah. Tapi juga gak macet ya di sini? No. Gak banyak traffic, nah, not really. Gak banyak orang. Yeah, gak banyak orang. Oh iya, satu hal yang gue, ini lucu banget sih. Menurut gue, selama gue di Sri Lanka hampir 2 minggu, gue gak pernah ngeliat cewek Sri Lanka pake celana jeans. Dan pake hot pants. Oh iya, mereka gak pernah pake celana yang pendek atau baju yang kebuka. Tapi mereka lebih kayak tradisional gitu ya. Kayak ibu-ibunya aja, masih pake kain sari. Which is great. Gue seneng banget ngeliatnya. Terus bapak-bapaknya masih pake sarung. Iya, bapak-bapaknya. Tapi gak tau dalem sarungnya masih pake dalem atau. Lu mikirin aja deh. Eh, enggak. Terus, apa lagi sayang? Abut? Sudah langsung. The beach? The beach is good. Beer is cheap. Beer is real cheap. Oh, tapi waktu pas ada lucu tradisionalnya di sini, Kalo lagi bulannya lagi penuh, bulan Purnama, Mereka itu bar, restoran, itu selalu tutup. They are closed, right? Yeah, it's closed during full moon. You can't get beer. Something to do with, I think it must be religion. Yeah, religion. It doesn't like that, I think. Bahkan restoran aja banyak banget yang tutup kalo pas bulan Purnama. So, jadi kalo lo mau ke Sri Lanka, lo mesti liatin bulannya dulu. Mereka tuh suka kayak memuji turisnya. Jadi waktu kemarin, gue pake nail art ini, Mereka suka ngomong, Ih, nail artnya lucu banget. Ih, topinya lucu. Ih, ininya lucu. Jadi, mereka tuh kayaknya apa ya, Suka memberikan komplimen. So, do you suggest people to come to Sri Lanka? Definitely. Yeah, yes. Yeah, I think you guys should come here at least once in whole your life. Karena, why? Especially Maris, Miri Sabic. Miri Sabic, oh Miri Sabic really nice. Karena makanannya enak banget, Gue sampe sekarang belum nemuin makanan yang failed banget, Yang rasanya gak enak atau yang, Yang gak enak lah. Semuanya hampir kebanyakan enak atau enak banget. Dan murah. Iya. Harga, harga kepitingnya, Kemaren Angel beli tuh yang, Di hotel yang di hotel 1100, Which is kayak cuman 110 ribu. Jadi, Oh iya. Oh iya. Rupiah, 110 ribu. Itu dapetinnya banyak banget, Jadi enak banget. Gede, enak banget. Enak banget. Pretty fresh. The chili crab that I ordered in hotelnya. Itu enak banget. Jadi, Crabnya itu kayaknya dipakein tepung dulu, Terus abis itu baru dioseng-oseng. Dan gue gak ngerti. Jadi, Kulitnya itu kayak ada tepungnya, Tapi, Aduh enak banget, Sumpah. Enak banget. Enak abis. Yeah. Crab. Crab. Crab don't have skin. Yeah, I know. But the cangkang. What's the cangkang is? The shell. Shell, yeah. Yeah, the shell. They put the water on it. It looks different. And then, It's really nice. Oke guys, Sekian dulu obrolan kita tentang Sri Lanka. Sekarang, Kita mau pamit dulu. Mau balik lagi ke Gazakstan. Angel mau kebalik ke Indonesia. And, Kalau kalian suka dengan video ini, Jangan lupa subscribe. Subscribe di bawah. Juga like videonya. And, Thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Stay gorgeous. Bye bye. Bye bye.